Jepang deteksi 4 kapal perang Rusia didugani kapal tersebut membawa tentara ke Ukraina. Lantas benarkah hal itu? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Militer Jepang mendeteksi 4 kapal perang Rusia jenis transport amfibi yang berukuran besar, tengah berlayar di dekat Kepulauan Jepang. Dilaporkan militer Jepang bahwa kapal-kapal perang Rusia itu berlayar ke arah barat yang diduga menuju kawasan Eropa. Seperti dilansir Reuters pada Kamis 17 Maret 2022, gambar kapal-kapal transport amfibi Rusia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Jepang itu menunjukkan apa yang tampak seperti truk-truk militer diangkut di bagian dek salah satu kapal. Kapal transport amfibi Rusia yang terdeteksi oleh Jepang itu biasanya digunakan untuk mendaratkan pasukan ekspedisi darat. Dikatakan juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang, pihaknya tidak tahu mereka menuju kemana, namun arah mereka menunjukkan kemungkinan tersebut. Saat ditanya apakah sejumlah kapal perang Rusia itu menuju ke Ukraina, juru bicara tersebut menjawab itu mungkin. Sementara itu, patroli maritim Angkatan Bersenjata Jepang pertama kali mendeteksi sejumlah kapal perang Rusia pada selasa 15 Maret waktu setempat. Disebutkan jika kapal-kapal Rusia itu bisa membawa belasan tank atau kendaraan militer lainnya bersama ratusan tentara. Jepang juga terus memantau pergerakan kapal-kapal Rusia tersebut yang terdeteksi berlayar ke arah barat dari samudera Pasifik menuju laut Jepang, melewati selat suruga yang sempit yang memisahkan pulau Honsu dengan pulau Hokkaido pada Rabu 16 Maret waktu setempat. Disebutkan juru bicara militer Jepang bahwa tergolong tiga tidak biasa bagi kapal-kapal Rusia untuk berlayar melewati selat yang begitu dekat dengan wilayah Jepang. Tentara Ukraina yang dipersenjatai senjata anti-tank yang dipasok Amerika Serikat dan negara-negara lain dilaporkan menimbulkan kerugian besar bagi Rusia, khususnya dalam hal kendaraan lapis baja dan truk bahan bakar Rusia. Hal itu berarti Moskow perlu memperkuat pasukannya dengan perlengkapan baru. Sementara itu secara terpisah CNN melaporkan bahwa penilaian intelijen publik yang dirilis Kementerian Pertahanan Inggris pada selasa 15 Maret menyebutkan bahwa akibat kerugian besar di Ukraina, Rusia mengerahkan ulang pasukannya dari wilayah yang jauh, termasuk dari distrik militer timur, armada pasifik, dan Armenia. Terima kasih telah menonton!